Hai semua selamat datang di YouTube channel aku kembali lagi dengan aku Marta disini thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini dan buat kalian yang baru join welcome nice to meet you dan di video kali ini aku mau review lagi satu produk dari lip care yaitu lip mask nah aku mau review lip mask dari Emina yang seperti ini nah tapi sebelumnya aku udah pernah bahas lip care juga dari Emina yang sugeras nah kalau buat kalian yang belum nonton kalian bisa langsung klik di sini ya Nah di video ini aku mau nge-review yang lip mask tapi sebelum ke video pembahasannya aku pastiin kalian udah like dulu dong video ini dan juga udah subscribe pastinya kalau sudah kita langsung ke videonya Nah untuk packaging dari lip mask ini dia seperti ini dia ada potaknya seperti ini ya dan di bagian depannya di bagian samping-samping dia ada klaimnya ada juga cara pakainya dan di sebelah samping sini dia ada ingredientsnya dan di bagian bawah dia ada expired tipnya dan untuk packaging bagian dalamnya dia jar seperti ini dan ada nilai plusnya dia punya spatula kecil seperti ini jadi menurut aku ini higienis banget kita enggak usah colek-colek sih dalamnya sini tapi kita bisa ambil pakai spatulanya jadi ini menurut aku higienis banget dan untuk ingredients yang terkandung dalam lip mask ini disini aku baca dia ada with sea butter dan juga tujuh natural oils yang aku lihat sel kulit mati lebih mudah terangkat hingga bibir terasa lebih kenyal dan lembut jadi untuk klaimnya dia seperti ini dia disini berfungsi untuk memberikan kelembaban pada bibir kita jadi untuk ingredientsnya dia seperti itu dan untuk klaim dari lip mask ini dia disini mengklaim emina lip mask mengandung sea butter dan juga tujuh natural oil yang memberikan kelembaban ekstra pada bibirmu sel kulit mati lebih mudah terangkat hingga bibir terasa lebih kenyal dan lembut jadi untuk klaimnya dia seperti dan untuk teksturnya aku akan kasih lihat buat kalian teksturnya dia seperti apa sih ini jadi teksturnya dia seperti ini kita colek dulu ya ya Hai dia seperti krim gitu tapi ini menurut aku ringan banget sih kalau kita aplikasikan ke bibir ya tuh walaupun disini warnanya seperti ini tapi waktu kita blend dia warnanya pudar gitu aja kayak sheer gitu aja dan untuk aromanya ini kalau menurut aku dia aromanya tuh seperti aroma buah gitu ya aroma buah-buah yang manis gitu untuk aromanya menurut aku enak banget nggak ganggu sama sekali waktu kita aplikasikan ke bibir kita dan untuk harga dari lip mask emina ini aku beli harganya sekitar 30ribuan nanti aku akan tulis dimana aku belinya dan rincian harganya di description box ya seperti biasa kalian cek di sana aja dan untuk cara pemakaiannya dia disini ditulis cara pakaiannya aplikasikan secukupnya pada bibir sebelum tidur usap bibir menggunakan kapas pada pagi hari secara perlahan untuk cara pakaiannya disini aku mau kasih lihat ke kalian ini aku akan hapus lipstick aku jadi kondisi bibir aku seperti ini dan sekarang langsung aja kita aplikasikan aku biasanya tuh ambil segini aja sih tuh dan itu untuk seluruh bibir aku nah karena di bagian bawah dia terlalu tebal aku biasanya kayak gini nah jadi kondisinya setelah aku aplikasikan lip mask ini di bibir aku tuh seperti ini jadi sepengalaman aku pakai lip mask emina ini malam sebelum aku tidur aku biasanya aplikasikan seperti ini dan di pagi harinya itu kondisinya ini masih sama dia lip masknya itu masih ada di bibir aku dan dia tetap sama seperti ini lembabnya atau glossingnya itu juga tetap sama seperti ini seperti kita pakai lip balm pada umumnya gitu ya cuman kalau menurut aku lip mask ini tuh lebih melembabkan gitu ya dan ada satu pengalaman waktu malam hari aku pakai emina lip mask ini di pagi harinya di bibir aku tuh seperti ada sel-sel kulit mati warna-warna putih gitu ya yang ada di bibir aku dan waktu aku bersihkan pakai kapas itu itu gampang banget udah langsung hilang gitu aja langsung keangkat jadi bisa mempermudah apa ya pengangkatan sel kulit mati yang ada di bibir kita itu dan selama aku pakai emina lip mask ini kurang lebih hampir dua minggu lah ya aku pakai ini itu nggak ada bibir aku bermasalah lagi seperti kering ataupun pecah-pecah itu nggak ada sama sekali bibir aku tuh rasanya lebih lembab dan lebih sehat juga nggak ada masalah apa-apa di bibir aku biasanya aku sering itu kering itu di bagian atas bibir aku sini tapi selama aku pakai ini tuh nggak ada bibir kering di bibir aku tapi menurut aku kalau dalam segi memerahkan bibir aku belum lihat sih ya untuk dia memerahkan bibir aku karena aku belum melihat secara signifikan gitu ya untuk memerahkan bibir jadi aku bisa saranin buat kalian yang punya kondisi bibir kering ataupun punya bibir yang pecah-pecah kalau kalian nggak pengen scrub kalian bisa pakai emina lip mask ini karena dia menurut aku selain bisa melembabkan bibir dia juga bisa mempermudah sel kulit mati yang ada di bibir kita itu untuk terkelupas dengan sendirinya dan dia memberikan bibir kita itu kayak lebih sehat dan juga lebih lembab gitu ya dan dia juga harganya yang terjangkau plus dia netonya 9 gram jadi menurut aku ini isinya banyak banget bayangkan aku udah dua minggu pakai cuma habis segini doang jadi kalian wajib cobain oke sekini dulu video review dari aku tentang emina lip mask ini semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menambah informasi buat kalian yang pengen cobain emina lip mask ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya komen di bawah juga next video apa yang harus aku bikin sertakan kritik dan saran kalian juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya dan satu lagi pastinya jangan lupa subscribe juga nyalain loncengnya biar kalian tahu waktu video aku di upload oke thank you for watching and see you bye